Baik selanjutnya saudara calon gubernur Bali nomor urut 1 Made Muliawan Arya alias Degajah akan memberikan hak pilihnya pada Rabu 27 November 2024 di TPS 12 Banjar, Kerandan, Kelurahan Pemecutan dan Pasar. Dan dari pantauan langsung dari Tribune Network di lokasi TPS ini pada selasa siang masih belum ada aktivitas sementara itu menurut warga dan juga lurah pemecutan Agus Yudi Kusumajaya persiapan TPS ini akan dilakukan pada selasa sore. Dan untuk informasi lengkapnya saudara berikut laporan dari jurnalis Tribune Bali yakni Putu Supartika selengkapnya untuk Anda. Baik Tribune, setelah saya laporkan dari Kota dan Pasar Bali bahwa calon gubernur Bali nomor urut 1 Made Muliawan Arya alias Degajah akan memberikan hak pilihnya atau melakukan pencoblosan di TPS 12 Banjar, Kerandan, Kelurahan Pemecutan, Kota dan Pasar Bali. Di mana untuk saat ini di Banjar, Kerandan sendiri masih belum tampak persiapan untuk pembuatan TPS dan menurut beberapa penunturan warga maupun dari pihak kelurahan persiapan untuk pembuatan TPS akan mulai pada hari ini sore. Oke, sementara itu untuk diketahui bahwa Made Muliawan Arya alias Degajah sendiri berpasangan dengan Putu Agus Suratnyano atau PAS. Dan Putu Agus Suratnyano ini merupakan mantan politisi BDI Perjuangan. Pasar 01 Made Muliawan Arya dan Putu Agus Suratnyano ini akan melawan pertahanan yakni Pasar 02 atas yakni Wayan Koster dan Inyuman Giri Prasto atau Koster Giri. Dalam masa renang ini, Degajah sendiri mengisi hari-harinya dengan melakukan persembahyangan ke beberapa pura yang ada di Bali. Misalkan kemarin Made Muliawan Arya sempat persembahyangan di salah satu pura di Kelungkung dan juga salah satu pura di Desa Sidekario Denpasar. Selain itu, Made Muliawan Arya juga sempat melakukan sungkem kepada ibu mertua dan juga ibu kandungnya. Demikian laporan dari Denpasar Bali kembali ke studio. Terima kasih. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.